Intro Yo minasan seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraya Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya, terdengar lebih jernih dan jelas Serta sediakan segelas kopi hitam atau air putih saja, dalam menyimak pembahasan di channel ini Prediksi kita kemarin, telah sampai pada momen kurama dan himawari Yang saat ini sedang berbicara di dalam alam bawah sadar dari Hima Momen interaksi antara Hima dan Kyuubi ini, terbilang membuat kita bernostalgia kembali Kenapa admin bilang begitu? Karena kurama adalah karakter terbesar keempat di anime Naruto Yang saat itu telah mati dan akhirnya bangkit kembali di chapter 9 kemarin Interaksi mereka, mengingatkan pada ketika Naruto berbicara dengan kurama ketika di perang dunia shinobi keempat Meskipun mereka baru pertama kali bertemu, dan ini terbilang sangat mendadak Admin tetap yakin bahwa kurama akan membantu anak dari Naruto itu Kemarin, admin memprediksikan jika Hima, pasti bertanya atau menyinggung tentang kematian ayahnya kepada kurama Dari alam bawah sadarnya Hima berkata, kau dahulu pernah berada di tubuh ayahku sebelum kejadian itu Apa kau mengetahui bahwa ayahku benar-benar telah mati? Dia dibunuh oleh Boruto yang merupakan, orang yang dirawatnya dan bahkan diangkatnya sebagai anak Aku sebenarnya tak menyangka hal ini terjadi namun, aku agak sedikit ragu dengan itu Mendengar Hima seperti ragu, kurama langsung membalas ucapannya dengan berkata Lalu dimana jasad ayahmu? Hima kemudian langsung kaget, sambil menjawab pertanyaan dari kurama Kami tak menemukannya dan seperti menghilang, tanpa meninggalkan jejak sedikitpun Kami telah mencarinya kemanapun, tetap saja tak ada jejak dari ayah dan ada kabar beredar Bahwa tubuh ayahku hancur ketika dihabisi oleh Boruto Bukan hanya ayahku, tapi juga ibuku sendiri yang saat ini menghilang begitu saja dan dikatakan telah mati Itulah yang membuat jasad mereka berdua, tak ditemukan sampai hari ini dan aku tak pernah bisa berkunjung ke makam mereka Tapi dari lubuk hati yang paling dalam, aku masih tidak yakin bahwa ayahku telah mati dan kupikir Saat ini mungkin mereka masih ada di tempat lain yang tidak kami ketahui Kurama pun terlihat menatap Hima, dengan tatapan yang agak sedikit kasihan terhadap anak Naruto itu Kurama kemudian berkata, kau benar-benar merupakan anak dari Naruto dan jawabanku adalah, mereka sebenarnya masih hidup gadis kecil Hima langsung terkejut mendengarnya, dan seperti tak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Kurama Sambil menampilkan ekspresi terkejut Hima kemudian bertanya, apa maksud ucapanmu itu dan apakah ayahku masih hidup? Kurama terlihat ingin menjawab pertanyaan itu lagi akan tetapi, adegan beralih dulu kepada Amado di sebuah ruangan Setelah dia menyuruh Delta untuk lebih dekat kepada Jura, Amado pun akhirnya mengetahui jika Jura adalah seorang pecahan Jubi Dia kemudian melihat Kawaki mengaktifkan karmanya, dan sedang berhadapan dengan Jura Amado kemudian menyuruh Delta lagi, untuk juga ikut membantu Kawaki agar anak itu, tak terluka lagi seperti sebelumnya Karena kekuatan regenerasi Kawaki tersebut, mungkin merupakan salah satu dari pekerjaan Amado sendiri Dan dia sengaja membuat Delta hanya melihat Kawaki saja, ketika Kawaki terkena serangan dan terluka Mungkin Amado berniat menguji sampai di mana kekuatan regenerasi Kawaki, dan dia berhasil melakukannya Tujuannya cukup jelas yaitu, agar karma Kawaki baik-baik saja dan Amado bisa membangkitkan putrinya dari sana Adegan lalu memperlihatkan Shinju Jura, kemudian menyuruh Kawaki dan Delta untuk segera mundur saja Dengan ekspresi serius Jura berkata, urusanku denganmu adalah sebentar dan kau takkan ku habisi lebih dulu Tapi jika kau terus mencoba untuk bersikeras, aku harus membunuhmu tanpa belas kasihan Kawaki Ketika sedang berbicara, Kawaki sama sekali tak mendengarkannya dan dia, langsung maju sambil menyerang dengan lengan karma Jura pun bersiap juga, dengan mengaktifkan atau menggunakan Mokuton miliknya Mereka saling beradu taijutsu dengan dibalut karma, dan juga Mokuton secara brutal di udara Kekuatan Kawaki sedikit meningkat ketika dia mengaktifkan karma dan bahkan, ini berpengaruh kepada karma Boruto yang jauh di sana Boruto yang sedang menemani tim Shikadai terbang, merasakan terjadi sensasi berbeda pada karmanya saat ini Boruto yang terlihat sedikit kaget, membuat kata kecilnya bertanya kepada dirinya Ada apa Boruto apakah sekarang, kau bahkan masih bisa merasakan efek bangkitnya karma Boruto? Boruto pun menjawab, kau benar dan ini, adalah sesuatu yang tak bisa kubiarkan terus menggangguku ketika di momen-momen penting Boruto kemudian berbicara ke Shikadai dengan berkata, sejujurnya, tak ada tempat yang aman di sini Meskipun kita meninggalkan desa dan bersembunyi di suatu tempat, kita masih belum tahu seperti apa tipe sensor yang dimiliki para Jubi itu Bisa saja bahwa dia, masih mengetahui letak lokasi kita dan oleh karena itu, aku berniat membawa kalian ke dalam sebuah dimensi khusus yang tak bisa dijama oleh Jura Kurama yang mengendalikan tubuh Hima, kemudian belum menjawab lagi pertanyaan Himawari karena dia, sedang menyambung ucapan Boruto tentang keamanan mereka Kurama berkata, aku akan ikut saja jika itu, benar-benar merupakan tempat yang paling aman Karena menurutku, Jubi masih akan terus mencari dan dia memiliki banyak kelebihan yang tak kita ketahui Aku yang bersembunyi di sini, bahkan bisa ditemukan olehnya dan itulah yang membuatku khawatir Nah Shikadai dengan banyaknya pertimbangan dari otaknya, masih sedikit ragu terhadap Boruto dan merasa, bahwa ini hanyalah jebakan dari Boruto saja ke mereka Shikadai menjawab, aku hargai usahamu dalam membantu Himawari akan tetapi, aku takkan pernah lupa siapa dirimu 3 tahun lalu Boruto Kesedihan kami setelah mendengar kabar Nanadai memati, merupakan sebuah pengkhianatan yang sangat mengerikan Oleh karena itu, biarkan kami yang menentukan apa yang terbaik bagi kami Momo-chan dari dalam tubuh Boruto berkata, masih sulit untuk berbicara dengan mereka jika dirimu belum menyampaikan kebenaran itu Boruto lalu berkata, itu tak masalah Momo Shiki dan biarkanlah aku masih dianggap sebagai buronan oleh mereka Nah menurut kalian, apakah tim Shikadai berhasil kabur dari kejaran Jura atau tidak? Karena menurut admin, mereka takkan bisa berhasil kabur karena Jura, pasti memiliki indera penglihatan atau sensorik yang lebih baik Ada satu tempat di Konoha, yang tak bisa dideteksi oleh mata Byakugan Tapi itu untuk mata Byakugan sementara Jura, adalah seorang Shinju yang memiliki mata rinegan dan pasti, satu-satunya cara sebenarnya adalah dengan pergi ke dimensi lain Lalu kemudian, adegan beralih dan memperlihatkan Delta telah terkapar di tanah Jura berhasil melumpuhkan Delta kedua kalinya, dan tak membiarkan Delta ikut kembali membantu Kawaki Tempat itu juga berubah menjadi sebuah tempat berantakan, setelah pertempuran yang mereka lakukan Nah meskipun kalian mungkin benci kepada Kawaki, tapi tetap saja dia masih memiliki niat baik untuk melindungi desa Konoha Kawaki lalu maju kembali, sambil memegang besi Daikokuten di tangan kanannya Jura lalu berkata, kau benar-benar tak pernah mengenal katak menyerah Kawaki dan terimalah ini Jura langsung mengeluarkan biju dama super besar ke Kawaki, tapi Kawaki langsung mengecilkan tubuhnya dan berhindar dari serangan itu Biju dama tersebut terkena beberapa rumah warga Konoha, yang akhirnya banyak rumah telah hancur di situ Tim pendeteksi sekaligus Shinobi bawahan Shikamaru, melaporkan bahwa telah banyak kerusakan terjadi di desa Shikamaru dari kantor Hokage, kemudian menyuruh mereka untuk segera mengungsikan semua warga, meskipun jarak mereka jauh dari pertempuran para Shinju Shikamaru berkata, ini hanyalah tindak pencegahan, agar tak ada korban jiwa secara fisik maupun mental Ungsikan semuanya karena sebentar lagi, banyak bangunan yang hancur terkena serangan dari mereka Kemudian, Kawaki membesarkan kembali tubuhnya, dan langsung menghantamkan besi hitam itu ke Jura Jura yang menahannya dengan lengan, menatap mata Kawaki dengan mata rineganya dan seketika saja, besi daikokuten Kawaki patah dibuatnya Kawaki kaget, dan Jura langsung mencoba membunuhnya akan tetapi, Kawaki berhasil mendorong tubuhnya untuk menjauh dari Jura Sementara itu, adegan berpindah kepada Sarada, yang diperlihatkan masih dicekik oleh Shinju Hidari Sumire kemudian maju kepada mereka, dan berusaha untuk menyelamatkan Sarada dari cekikan tersebut Nah saat-saat seperti itu, Sarada langsung mengaktifkan mangekyo syaringan miliknya Hidari sontak terkejut melihat mata Sarada, dan dia seketika seperti terganggu dengan itu Dengan ekspresi kaget Hidari berkata, apa ini dan mengapa, aku seperti pernah melihat mata ini sebelumnya Cekikannya akhirnya melemah, yang membuat Sarada kemudian menendang perut Hidari dengan begitu keras Hidari terhempas ke tanah, dan terlihat kesakitan setelah berhasil dihentikan oleh Sarada Nah ternyata, dari alam bawah sadarnya Sasuke kembali mengganggu pikiran dari Hidari Nah admin berpendapat ketika Hidari nanti melihat mata mangekyo Sarada, maka dia seperti dejavu dan pernah melihat Karena bisa jadi, pikiran itu muncul akibat kesadaran dari Sasuke asli, yang dahulu pernah melihat Mata Sarada sebelum dia pergi bersama Boruto Dan seperti yang terjadi dengan Himawari, Sasuke asli kemungkinan besar sedang berjuang di alam bawah sadarnya Untuk bebas dan mencoba melawan pikiran Hidari Lalu kemudian, adegan beralih kepada Kurama di tubuh Hima, yang menjawab pertanyaan Himawari Dia berkata, saat ini, ayah dan ibumu sebenarnya masih hidup gadis kecil dan kau tenang saja Alasan aku muncul di tubuhmu adalah, karena ayahmu sedang berada di suatu tempat yang tak bisa kuakses Awalnya aku tak tahu kenapa itu terjadi akan tetapi, para biju di tubuhnya kemudian yang memberitahukan kepadaku karena mereka, saat ini berada di tubuh ayahmu Himawari yang mendengar itu, hanya terlihat shock dan seperti ingin menangis, meskipun dia belum tahu apakah Kurama berkata jujur atau tidak Dan setelah momen menegangkan tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini Mungkin itulah informasi kali ini, yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi Terima kasih telah menonton